B Mineral Buhh, sugernya Ada yang ganti kostum nih saat debat Cawalpres? Hmm, ya, Cawalpres nomor urut 3, Mahfud MD tampil berbeda dengan menggunakan pakaian adat daerah saat mengikuti debat Cawalpres pada 22 Desember 2023. Tapi gak sampai acara debat selesai, Mahfud ganti kemeja dengan nuansa warna pink. Kalau kata Ganjar, alasan pasangannya ganti baju adalah dalam rangka memperingati hari ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember. Terlebih, ungu dan pink adalah warna yang biasa dipakai ibu-ibu. Iya, ini hari ibu dan kita merayakan dengan dua warna yang biasanya dipakai ibu-ibu. Ada ungu dan pink. Karena kami hari ini mengatakan, I love you ibu. Adapun pada debat Cawalpres kali ini, Mahfud awalnya mengenakan pakaian adat tradisional Madura sejak segmen pertama hingga kelima. Pakaian adat Madura itu terdiri dari dalaman garis merah putih, luaran hitam, celana hitam, dan ikat kepala merah. Lalu setelah cedah segmen kelima dan keenam, Mahfud tampil mengenakan pakaian berbeda. Pakaian itu yakni kemeja warna merah muda atau pink pucat bertuliskan Tastus. Kemeja ini juga dikenakan oleh para anggota tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud yang turut menghadiri acara debat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!